Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki memastikan pemerintah tidak akan menalangi atau membail out kerugian korban kooperasi bermasalah. Teten menjelaskan, bail out penipuan kooperasi tidak diatur di dalam undang-undang. Teten mengungkapkan jalan keluar satu-satunya adalah melalui penegakan hukum kepada petugas pengemplang dana kooperasi. Menurut Teten, melalui penegakan hukum, korban bisa menerima uang ganti rugi dari uang hasil penjualan aset sitaan tersangka. Teten mengaku telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membantu proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung. Mahfud MD menyatakan negara telah memenangkan delapan gugatan PKPU atas sejumlah kasus kooperasi seperti Indosuria dan Sejahtera Bersama. Ia menyebut saat ini prosesnya menunggu eksekusi harta sitaan dan nantinya akan dibagikan kepada nasabah. Namun Mahfud tidak menampik ganti rugi tersebut tidak bisa sepenuhnya mengganti total kerugian nasabah. Baris Krim Mabes Polri masih memburu Suwito Ayub, salah satu tersangka kasus Indosuria. Namun hingga saat ini keberadaan Suwito masih menjadi misteri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan Suwito di luar negeri. Wisnu menyebut Polri telah meminta bantuan divisi Hunter Polri hingga Interpol untuk mencari lokasi persembunyian Suwito. Suwito Ayub telah masuk daftar Red Notice setelah sebelumnya juga masuk daftar pencarian orang. Suwito turut menjadi tersangka kasus kooperasi dengan nilai himpunan dana masyarakat hingga Rp106 triliun. Terima kasih. Terima kasih.